selamat menikmati sudah membahas kalimat basmalah dan lafad Alhamdulillah kali ini Al-Fakir akan melanjutkan faedah-faedah atau fadillah-fadillah dari lafad Alhamdulillah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Alhamdulillah ilah yawmil kiamati yang dalam jino kiamat dari Ibn Umar Imam Ad-Dailumi menjelaskan bahwasannya Rasulullah s.a.w. itu bersadar perbanyaklah kalian semua mengucapkan lafad Alhamdulillah karena Alhamdulillah itu merupakan dua mata dan dua lambung yang nantinya memohonkan ampunan memohonkan rahmat di dalam surga dan memohonkan ampunan bagi orang yang mengucapkan lafad Alhamdulillah di hari kiamat jadi itu di antara faedilahnya Alhamdulillah 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 dari Imam Tobroni Imam Tobroni ini dari Abi Umamah Rasulullah s.a.w. itu bersabda Allah tidak memberikan kenikmatan kepada seorang hamba dengan satu kenikmatan kemudian hamba itu memuji kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada hamba itu kecuali lafad Alhamdulillah atau pujian seorang hamba itu lebih utama daripada nikmat yang telah Allah berikan itu walaupun nikmat itu lebih agung maka dari itu jangan bosan-bosanlah kita selaku hamba Allah untuk selalu mengucapkan lafad Alhamdulillah mengucapkan lafad syukur ini kepada Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan apa yang telah Al-Fakir sampaikan ini bermanfaat silahkan tunggu di video berikutnya tentang fadillah fadillah dari lafad Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh